assalamualaikum jumpa lagi dengan aku mamak darah terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tekan like subscribe komen dan share ya serta tekan tombol notifikasinya karena akan banyak resep-resep terbaru dari aku nah teman-teman hari ini aku mau masak yang simple-simple dan pastinya rasanya tidak kalah dengan menu lainnya bisa juga kita pakai untuk menu berbuka dan menu sahur mau tahu resep dan cara buatnya ikuti terus video aku ya langkah pertamanya kita ambil dulu empat lembar daun jeruk dan kita iris tipis-tipis gunakan daun jeruk yang muda siapkan bumbu yang akan kita haluskan dua siung bawang putih lima siung bawang merah kencur kurang lebih 2 cm cabai kecil kurang lebih 20 buah aku haluskan menggunakan blender siapkan wadah dan pecahkan telur lima butir selamat menikmati 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 masukkan setengah sendok teh garam satu sendok teh kaldu ayam masukkan irisan daun jeruk kocok telur hingga rata jika sudah rata kita masukkan kelapa ini aku pakai setengah butir kelapa-kelapanya jangan yang terlalu tua ini aku pilih yang agak mudah selanjutnya kita kocok hingga rata hingga telur dan kelapanya tercampur nah jika sudah tercampur rata seperti ini siapkan pen untuk menggoreng disini aku pakai cetakan menggunakan teflon juga bisa tidak mesti harus menggunakan setelah semua cetakannya penuh kita tutup sebentar kurang lebih dua menit jika sudah seperti ini sudah bisa kita balik agar telurnya matangnya merata tidak mudah gosong aku gunakan api kecil setelah kita balik tutup lagi kurang lebih dua menit nah jika sudah kecoklatan seperti ini sudah bisa kita hidangkan ya ini langsung aku sajikan di piring dan selamat mencoba resep ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan like subscribe komen dan share ya serta tekan tombol notifikasinya karena akan banyak resep terbaru dari aku terima kasih sudah mengikuti video ini sampai jumpa lagi Assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati